Bismillahirrahmanirrahim Harapan pahalanya ada di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 133 Poisi paling kanan sebelah atas Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya ibadah ikhlas karena Allah Lihat aturan ikhlas Di aturan ikhlas itu Segala ibadah yang dikerjakan karena Allah Sekarang ada orang haji, orang umrah Begitu turun ayat tentang haji dan umrah Kalimat Allahnya muncul Quran surah kedua ayat 196 Kerjakan haji dan umrah karena Allah Jadi setiap amalan yang dikerjakan karena Allah Itu yang disebut dengan ikhlas Jadi setiap amalan yang dikerjakan ikut aturan Allah Itu yang disebut dengan ikhlas Di antara aturan Allah Ada di Quran surah ketiga ayat 133 Aturan Allahnya berbunyi Lihat kalimatnya Amal untuk berhadap masuk surga Itu masuk kategori keikhlasan Karena dia mengerjakan amalan itu atas perintah Allah Allah yang perintahkan kita beramal supaya masuk surga Jadi kalau anda beramal supaya ingin masuk surga Anda benar Karena anda mengikuti tunturan Allah subhanahu wa ta'ala Paham? Misal Surga apa yang paling tinggi? Jangan mengarang Ingat mengarang cuma ada dalam bahasa Indonesia Awas kalau tidak tahu katakan Allah Surga apa yang paling tinggi? Oh gak ada surga Allah Lihat sini Surga itu dibagi empat Saya istilahkan dengan bahasa kita saja Ada kelas PPIP Quran surah keempat ayat 69 Ada kelas VIP Quran surah kelima puluh satu ayat kelima belas Sampai dengan 23 amalannya Ada kelas bisnis nah eksekutif Quran surah ketiga ala Imran Ayat 133 amalannya ayat 134 Ada kelas ekonomi biasa Tapi ekonominya surga Jangan dibandingkan dengan kita Ekonominya surga itu Tidak pernah terbayang kenikmatannya Tidak pernah terlihat Tidak pernah terdengar Dan anda melamunkan pun Tidak akan pernah seperti itu Paling ekonomi paling ringan Anda masuk surga Maaf ya Kalau anda laki-laki dilayani oleh bidadari surga Kalau anda perempuan dilayani oleh pangeran surga Cantik gantengnya tak terlukiskan Indah luar biasa Kalau ngasih minuman Gak ada yang seperti sekarang Gelasnya terbuat dari lapisan emas Dilapisi mutiara yang sangat gemilang Biakwabi wa'abari kawakasin minmain Nama pelayannya Wildanun mukhaladun Tak terlukiskan Di setiap empat ini Ada tingkatan-tingkatan Dari tingkatan paling bawah Ada surga adin Sampai dengan surga firdaus Ini empat tingkatan Yang ini Surga bersama Nabi Para Nabi Masya Allah Semua Nabi Semua Nabi Dari Nabi Muhammad Anda urutkan sampai Nabi Adam Dari Nabi Muhammad Sampai Nabi Adam Kumpul semua di surga ini Kumpul semua Ada keturunan Nabi Imrahim Dari Sarah Ada Ishaq Dari Ishaq Ada Ya'qub Dari Ya'qub Ada Yusuf Ditarik ke kanan Ada Zakaria Kepernakannya Imran Nika dengan Hannah Lahir Maryam Maryam lahir Isha Ada semuanya Surga paling tinggi Makanya disebut Nabi'in Ada Anbi'a Ada Nabi'in Itu beda Kalau Anbi'a Beberapa Nabi Surah ke-21 Surah Al-Anbi'a Tidak semua Nabi Beberapa Nabi saja Tapi kalau Nabi'in Semua Nabi Jama' mudhakar salim Mencakup semuanya Tanpa kecuali Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka dia akan ditempatkan di surga Bersama para Nabi Kalau surga biasa Di surga sama siapa Depan saya Ustaz A Masya Allah Kanannya Kirinya Buyak C Masya Allah Belakangnya Habib C Semuanya populer Orang baik semua Kalau Antum dimana Depan saya Nabi Ibrahim Samping kiri saya Nabi Yusuf Samping kanan saya Nabi Muhammad Ini Surga tingkat pertama Nanti amalannya Ada di Quran Surah ke-59 Ayat ke-7 Detilnya ada di Quran Surah ke-33 Ayat ke-21 Kecintanya di Quran Surah ke-3 Ayat ke-31 Ini taman surga Langsung lihat Allah Tanpa hijab Gak usah dibayangkan Amalannya ada semua disini Penglihatannya ada di Quran Surah 75 Ayat 22 Sampai 23 Ini tadi yang saya kasih contoh Surga seluas langit Dan bumi Silahkan Mau maraton Gak akan selesai-selesai Seluas langit dan bumi Amalannya ada di ayat 134 Yang ini yang biasa Amalannya di hadis muslim Nomor hadis yang ke-14 Solatnya fardu saja Zakat saja Tapi dia tinggalkan maksiat Dapatnya ini Apa hubungan dengan pertanyaan tadi Anda boleh Kalau ingin beramal Demi mengharapkan Amalan surga ini Misal Saya tanya dulu Anda kira-kira Mau kelas yang mana ini Masya Allah Ustadz cek Gak apa-apa Ekonomi aja Yang penting masuk surga Daripada gak sama sekali Baik Saran saya begini Saran saya Kalau Anda ingin mencari capaian surga Langsung pasang target yang paling tinggi Ini BVIP Jadi amalannya pun akan maksimal Kalaupun tidak sampai ke sini Nyangkutnya jelas ke sini Mungkin di sini Tapi kalau Anda pasang target yang paling rendah Yang ini misal saya ekonomi aja lah Yang penting masuk daripada enggak Kalau masuk Tapi kan kalau enggak Nyangkutnya gak jelas Dimana Karena itu Maaf ya Anda boleh Kalau Anda ingin kerjakan amalan Saya ingin beramal Supaya masuk yang ini Maka keluarkan amalannya Motivasi Anda Supaya sesurga dengan Nabi Motivasi Anda Supaya dapat surga seluas langit Dan bumi Boleh Itu bagian dari Keikhlasan Puncak tertinggi Keikhlasan Adalah hanya Mengharapkan Ridha Allah saja Dia gak peduli Mau Allah tempatkan di surga yang pertama Surga kedua Surga ketiga Surga keempat Yang penting Allah ridha dengan saya Itu puncak tertinggi Keikhlasan Ada di Quran Surah ke-18 Ayat 110 Yang penting dia pengen ketemu Allah Ada orang-orang yang beramal salih Yang penting dia ingin berharap Bertemu dengan Allah saja Lillah Terserah Terserah Mau surga yang manapun Gak ada masalah Yang penting saya dapat Ridha Allah Meninggal diri baik Quran surah 89 Ayat 27-30 Ya ayat Tuhan Nafsul mutma'inna Irji'i la rabbiki Radiyatammaradiyah Ridha Yang penting saya meninggal Allah ridha Di alam kubur Allah ridha Di akhirat Allah ridha Yang penting saya dapat Ridha Allah Terserah Mau ditempatkan dimanapun Kalau sudah dapat Ridha Allah Gak mungkin kena raka Pasti di surga Pasti surga Jadi kalau ada orang-orang Mengerjakan amalan Demi mengharapkan pahala Itu pun bagian dari Keikhlasan Tapi tingkatan Keikhlasan Yang tidak mencapai Yang paling tinggi Amit Membaca Quran Tadi Kalau hari biasa Setiap huruf Pahalanya berapa Sepuluh Nah antum Berarti masih hitung-hitung Pahala Kalau ingin mencapai Ridha Allah Dia gak peduli Mau sepuluh Mau seratus Mau senilai apapun Yang penting saya baca Quran Karena Allah perintahkan Saya baca Infak Berapa pahalanya Sekali infak Tujuh ratus Nah antum Masih ngitung Yang ingin menghadap Ridha Allah Dia gak akan peduli Mau tujuh ratus Mau tujuh ribu Terserah Yang penting saya dapat Ridha Allah Paham? Saya gak akan tanya lagi Terserah 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 Terserah